10 September 1966, Raksasa Farmasi Asia Tenggara Kalbe Farma resmi berdiri. Di sebuah pabrik rumahan yang memproduksi salep obat panu di daerah Jakarta Utara. Kalbe Farma didirikan oleh enam bersaudara, yakni Hou Lip Chun, Hou Lip Heng, Hou Lip Swan, Bunyamin Setiawan, Maria Carmilla, dan Bing Arianto. Sang inisiator Bunyamin Setiawan yang memegang gelar dokter memudahkan terbukanya jalan bagi Kalbe untuk berkembang di bidang farmasi. Pada tahun 1971, Kalbe Farma akhirnya membangun pabrik berstandar pertamanya yang berlokasi di Pulau Mas, Jakarta Timur. Tidak hanya bertumbuh secara organis, Kalbe pun mulai melakukan akuisisi. Salah satu strategi yang paling jitu adalah saat Kalbe Farma resmi mengakuisisi PT Bintang Tujuh di tahun 1985. Produk komiks dan minuman berenergi ekstra joss merupakan buah dari akuisisi anak usaha Kalbe Farma ini. Salah satu momentum besar Kalbe Farma terjadi di tahun 1991 saat Kalbe mencatatkan diri di Bursa Efek Indonesia. Kala itu Kalbe Farma menawarkan 10 juta saham dengan nilai saham perdana sebesar 7.800 rupiah. Wal hasil Kalbe Farma kebanjiran dana segar dari pasar modal hingga 78 miliar rupiah. Bisnis Kalbe Farma bukan tanpa aral. Badai krisis ekonomi tahun 1998 turut menghujam Kalbe Farma. Bahkan di tahun itu Kalbe Farma harus merugi hingga 500 miliar rupiah. Namun kejelian mengatur keuangan membuat Kalbe tidak butuh waktu lama untuk bangkit. Semakin kuat dan besar tahun 2005 konsolidasi grup Kalbe Farma resmi berdiri. Empat lini bisnis Kalbe Farma pun terbentuk yakni farmasi, consumer health, nutrisi dan logistik. Saat ini Kalbe Farma sudah menjelma menjadi perusahaan farmasi besar dengan 12 fasilitas pabrik dan 200 ribu gerai yang menyediakan ribuan produk kesehatan. Kalbe Farma juga tercatat sebagai perusahaan farmasi terbesar di Asia Tenggara dengan kapitalisasi pasar mencapai 78 triliun rupiah dengan pendapatan mencapai 21 triliun rupiah di tahun 2018 lalu. Terima kasih telah menonton!